Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa lawan virus corona, aparat pemerintah desa Pokang Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, membagikan wadah pencuci tangan dan sabun di tempat ibadah. Ini dilakukan sesuai instruksi Bupati Mamuju, agar pemerintah desa mengalokasikan dana desanya untuk tangani wabah virus corona. Pemerintah desa Pokang Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, mendatangi satu persatu sarana ibadah untuk membagikan wadah pencuci tangan serta sabun. Pembagian wadah pencuci tangan yang terbuat dari jergen bekas yang dirakit dan dilengkapi dengan keran air itu dibagikan bersama babin kamtipnas dari Polres Mamuju dan babin sapokang dari Kodim 1418 Mamuju. Kepala desa Pokang Pelipus mengatakan, pembagian wadah pencuci tangan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona saat melaksanakan ibadah. Selain itu, ini juga merupakan instruksi dari Bupati Mamuju agar pemerintah desa bisa mengalokasikan dana desanya untuk penanganan virus corona. Ia berharap dengan adanya pemberian ini warga desa Pokang bisa terhindar dari virus corona. Pembagian wadah pencuci tangan dengan sabun. Berapa yang dibagikan? Kalau dibagikan 5 gereja, 3 masjid, 1 TPA. Tujuannya apa ya Pak? Tujuannya untuk pencegahan virus corona yang sedang berjalan di dunia. Selain pembagian itu tadi, apa saja yang sudah dilakukan oleh desa Pokang untuk mencegah itu? Selain itu tadi, kita sudah lakukan pertama sosialisasi kemudian kita antisipasi anak-anak yang datang dari kota kita lakukan penyemprotan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh bidan kemudian penyemprotan ke rumah-rumah ibadah. Masyarakat juga dihimbau agar selalu membudidayakan pola hidup sehat dengan melakukan cuci tangan setiap selesai beraktifitas dan tidak menyentuh wajah serta menjaga jarak dengan orang lain. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainius melaporkan.